Nah Bu Atut ini adalah kader Partai Golkar yang juga ketua DPP bidang perempuan di Partai Golkar Kasus Atut ini sepertinya menunjukkan bahwa betapa sebuah daerah hasil pemekaran ini disiasiakan Partai Golkar tujuh tidak ini? Kalau saya lihat angkanya justru bertentangan tadi yang disampaikan tadi Saya sebetulnya gak siap untuk pertanyaan seperti ini Karena saya ini karena orang hukum sebetulnya Dari komisi tiga Tapi kebetulan saya kebawa data Jadi kebetulan aja Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi provinsi Banten Kalau lihat dari laporan Biro Pusat Statistik ini termasuk luar biasa Artinya disini dikatakan pertumbuhan pada 2003-2013 mencapai 5,7 persen Bahkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa 8,54 persen Diikuti oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 8,52 persen Secara umum pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten Ini kalau dilihat dari data statistik ini termasuk yang terbaik Dan hanya dianggarkan 154 miliar Tapi secara ekonomi makro Kebetulan saya ambil S2 di Amerika itu finance Jadi kalau soal begini kebetulan tahu juga Oke Nah Yang jadi pedoman sebetulnya Apakah produk domestik regional bruto yang dihasilkan oleh provinsi Banten itu Betul-betul real product mereka Nah kalau dilihat dari laporan Biro Pusat Statistik itu Real product mereka Oke Mereka punya baja dan segala macem Yang dihasilkan di Cilogon dan sebagainya Dan jasa-jasa Ini real Artinya menurut Anda provinsi ini tidak disiasiakan? Tidak disiasiakan Kalau dia dari pertumbuhan di Banten ini Termasuk luar biasa Cuma barangkali pemerataan yang belum Belum rata Belum rata Nah kalau selalu Dan peratangan itu butuh waktu Nah kalau pemerataan itu jangan ke Banten DKI aja yang sedemikian lupa Yang tinggal di kolom jembatan masih banyak ya Oke Jadi saya bukannya bela dari sudut apa ya Karena memang Faktanya yang realnya Kebetulan saya bawa juga datanya